Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan Selamat datang kembali di channel Lenterhati Martono Channel berbagi awasan dan pengetahuan Bersihkan hati, tenangan diri Mari berdiskusi Dalam kesempatan kali ini Kami ingin Mengajak dulur-dulur semuanya Untuk berdiskusi bersama Dan berbagi awasan bersama Tentang sejarah Ya ini sejarah Yang Harja Utomo Atau Ki Hajar Harja Utomo Ada beberapa Fakta yang menarik Dimana Fakta ini belum Banyak diketahui oleh dulur-dulur semuanya Dan Mungkin Dalam kesempatan ini Saya ingin Berbagi Pemawasan Mungkin Jika ini memang benar Semoga ini bisa menjadi Pelurusan sejarah Yang pertama Yang ingin Saya Angkat adalah Berdiskusi Berdiskusi Terkait Madun Sebagai bumi kandung Esat Rati Hampir semua Dulur-dulur Kita Sepakat bahwa Madun adalah Bumi kandung Esat Rati Namun Harus Kita Pahami bersama Maksud dari Bumi kandung Itu apa Jadi Kalau yang dimaksud Bumi kandung Ini adalah Pendiri Esat Rati Ini Berasal dari Madun Ya Itu benar Yang Harjau Utomo Beliau Kelahiran Madun Dan Di akhir Ayatnya Beliau Di Madun Rumah Beliau Di Madun Dan Beliau Punya Beberapa Putera Yang Dulunya Berada Di Madun Menjelang Dewasa Beberapa Putera Beliau Yaitu Mas Harsono Bekerja Di Surabaya Ada Urusan Pekerjaan Kalau Kita Kembali lagi Ke Yang Harjau Utomo Beliau Kelahiran Madun Dan Berada Madun Tapi Kalau Pengertian Bumi Kandung Itu Diartikan Bahwa Esaterate Pertama Kali Didirikan Di Madun Nah Ini Yang Kurang Tepat Menurut Sejarah Yang Saya Dapat Dari Beberapa Sesepuh Jadi Esaterate Itu Lehernya Atau Yang Harjau Utomo Itu Pertama Kali Mendirikan Atau Pertama Kali Melatih Esa Itu Bukan Di Madun Melainkan Di Kediri Lebih Tepatnya Di Camatan Pare Kok Bisa Iya Karena Beliau Itu Adalah Seorang Pejuang Jadi Setelah Mbak Harjau Utomo Itu Mendapat Terstu Oleh Yang Surah Untuk Mengajarkan Ilmu Esa Ke Para Pejuang Terutama Pejuang Pemuda Anak Anak Muda Di Disitu Terus Terus Sampai Anak-anak Didik Beliau Itu Dimana Saja Yang Dimadiun Siapa Yang Diponorogo Siapa Terakhirnya Sampai Karena Pergolakan Penjajahan Karena Perlawanan Penjajah Beliau Mbak Harjau Utomo Ketika Itu Ditangkap Dan Ditawan Lalu Yang Meneruskan Siapa Simak Penjelasannya Berikut Ini Objat Tesatu Des seven Siapa Temjajahan Set Pod Men Por Tul selamat menikmati Sejarah Ki Hajar Harjo Oetomo Ki Hajar Harjo Oetomo lalir di Madiun tahun 1890. Nama kecil beliau adalah Almingun yang saat beliau dewasa dipanggil Harjo. Tahun 1905, lulus SD, sekolah kelas 11 atau HIS, kemudian magang guru di SD Beteng Madiun. Karena tidak cocok dengan bakatnya, Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo bekerja di SS, PJKA, sebagai Leerling Booms di Bondooso, Panarukan, dan Tapen. Sikapnya terlalu berani kepada atasan, kemudian meninggalkan pekerjaan dan pulang ke Madiun. Tahun 1906, menjadi mantri pasar di Pasar Spoor Madiun. Empat bulan ditempatkan di Melilir. Mendapat promosi karena dapat memungut pleser penjual kayu yang sengaja tidak bersedia membayar pleser. Diangkat menjadi Ajun Opsioner Pasar Melilir, Dalapa, Uteran, dan Pagotan, belum satu tahun keluar. Tahun 1916, menikah dan bekerja di pabrik Gularjo Agung Madiun. Tahun 1917, ujian bom terumah gadai. Setelah lulus kemudian keluar dari pabrik Gularjo Agung sambil menunggu panggilan rumah gadai. Selama menganggur satu tahun, bertemu orang tua di Tuban. Diajak jalan-jalan malam di Derdekanal, Tiga Kanal, Jiwan Madiun. Mendapat lambang baik kemudian bekerja di Tasiun Madiun sebagai pekerja harian. Mendirikan perkumpulan, harta jaya, memberantas rentenir VSTD, Persatuan Pegawai KA. Kemudian diangkat menjadi Ho-of Komisar Yasmen Madiun. Pada tahun ini juga beliau nyantrik ke Pak Suro menjadi calon anggota SH. Pada tahun itu SH namanya, Jaya Gendilo Cipto Mulyo. Bapak Kihajar Harjo Oetomo menjadi SH-wan yang disayang Kiageng Suro Diwerio. Tahun 1922, dalam keadaan menganggur, Bapak Kihajar Harjo Oetomo berkeliling mendirin SH, PON Sport Club. Seiring berjalannya waktu SH pencak Sport Club berubah nama menjadi pemuda Sport Club, SH PSI, yang pertama kali berdiri di Parekediri. Siswa pertamanya adalah saudara Idris di Daneng Lonceret, Nganjuk. Siswa yang lain adalah, Mujini dan Jayapana, sisanya tersebar di Kertosono, Jombang, Ngantang, Madiun, Lamongan, Yogyaknarta, dan Solo. Pendirian pencak ini pada dasarnya adalah, untuk menanamkan semangat keberanian kepadu, penjajah Belanda. Dengan kegiatan tersebut beliau sering keluar masuk tahanan. Juga karena aksi buruh di SS, PJKA. Tahun 1923, masuk Sarekat Islam, Sal, menjadi pengurus. Kemudian memimpin pemogokan bersama saudara Jaya di Harja. Bapak Kihajar Underskor Harjo Oetomo dipecat. Si pecah menjadi si hijau dan SJ merah, di mana si merah diketuai oleh Joyo di Harjo dan Bapak Kihajar Harjo Oetomo, sebagai penulis. Dan ketika Bapak Kihajar Harjo Oetomo sering keluar masuk tahanan, ayahnya meninggal. Tahun 1925, pulang dari tahanan. Putrinya yang bernama Harsining sudah berumur 1 tahun 6 bulan. Tahun 1926, ditangkap lagi saat ibu Harjo mengandung 6 bulan, Harsono. Dalam penjara Madiun tercium adanya gejala pemberontakan. Bapak Harjo terlibat dalam kasus tersebut, sehingga tahanannya ditambah 5 tahun. Bapak Harjo dipindahkan ke Bet Cipinang, 2 bulan pindah ke Bet Padang Panjang, Sumatra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Lentera Hati Martono, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Supaya Anda tidak ketinggalan video lainnya. Bisa juga tonton video kami lainnya yang sudah di-upload. Semoga bermanfaat. Tahun 1931, beliau pulang dari pembuangan. Mulai tahun inilah menetap di Pilang Bango Madiun dan memberikan pelajaran pencak, SHPSI. Sejak menetap di Pilang Bango Nama Mingun dirubah menjadi Harjo. Ki Hajar adalah gelar yang disematkan pada beliau oleh para muridnya sebagai penghargaan sebagai guru. Adapun penghidupannya selalu tidak tetap, pernah ditolong Pak Suraji menjadi Rektewutenen, Direktur Tenun, Redaktur Harian, dan juga Pak Rul, pengacara. Tahun 1932, Bapak Sunar, Keponakan Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo, Bapak Harjo Marjoet, Anak Angkat Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo, dan Sunyono Wardoyo M. Yulai berlatih pencak ke Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo. Latihan diadakan di Pilang Bango. Tahun 1933, melatih Bapak Suarno, Oro-Oro Ombo, Bapak Suratno, Oro-Oro Ombo, Bapak Lesersat, dan Bapak Santosa dari Surabaya. Pada tahun 1934 luluslah kader pertama setia hati di bawah asuhan Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo, yang terdiri dari 1. Bapak Sunar, Keponakan Beliau 2. Bapak Harjo Marjoet, Anak Angkat Beliau 3. Bapak Sunyono Wardoyo 4. Bapak Suratno 5. Bapak Lesersat 6. Bapak Santosa Tahun 1934 bersamaan dengan lulusnya kader pertama setia hati, masuk pula menjadi siswa SH antara lain. 1. Bapak Harjo Suyono 2. Bapak Sumodiran 3. Bapak Sutomo 4. Bapak Sumodirjo 5. Bapak Badini 6. Bapak Pamuji, Laksamana Purnawirawan Talm 1935 diadakanlah rapat penggantian nama pencak sport club menjadi pemuda, sport club, dan sekaligus dibentuk pengurus organisasinya yang terdiri dari BP, Ki Hajar Harjo Oetomo, BP, Santoso, BP, Sutomo, BP, Sunario, BP, Danu, BP, Sunyono. Pada tahun 1936, telah terbentuk cabang-cabang pelatihan SH. PSI Antara lain di 1. Jalan Ponorogo, Madiun, dibawah asuhan Leider Bapak Sumo Sudarjo 2. Ponorogo Dibawah asuhan Leider Bapak Gutomo 3. Dioro Dua Ombomadiun, dengan pimpinan Saudara Suwarno 4. Dikapatihan Madiun, dipimpin BP, Harjo Sayono 5. Di Taman Siswa, dipimpin BP, Sunario, BP, Sukocho 6. Klegen Madiun, dipimpin BP, Sumodiran 7. Pengangangan Madiun, dipimpin BP, Harjo Pramojo 8. Saradan Madiun, dipimpin BP, M, Irsad 9. Di Muhammadiyah Madiun, dipimpin BP, Suwarno 10. Cabang Salah, dipimpin BP, Darsono Pada tahun 1937, diadakan Congres pertama, yang menghasilkan keputusan reorganisasi antara lain Pengurus Pusat, BP, Kihajar Harjo Oetomo, BP, Sumo Sudarjo, BP, Sunario, BP, Suwarno, BP, Danu Sebagai berikut, BP, Kihajar Harjo Oetomo, BP, Sumo Sudarjo, BP, Harjo Giring, BP, Sunario, BP, Dan, BP, Sumodiran, BP, Harjo Pramojo, BP, Suwarno Leider cabang di luar Madiun 1. Maospati, dipimpin BP, Jeslam dan BP, Sumo Sudarjo Juga meliputi Magetan 2. Saradan, dipimpin BP, M, Irsad 3. Pati, dipimpin BP, Sumo Sudarjo 4. Ponorogo, dirangkap oleh BP, Suwarno, BP, Gutomo dipindah ke Jombang 5. Salah, dipimpin BP, Darsono, yang kemudian diganti oleh BP, Murtaji Wijaya, di bawah pengawasan BP, Suwarno Pada tahun 1940, Bapak Kihajar Harjo Oetomo sakitnya bertambah parah Maka diadakan reformasi, di mana untuk sementara mandat penuh sebagai pimpinan pusat diserahkan kepada Sumo Sudarjo Di mana tidak lama kemudian Sumo Sudarjo pindah pekerjaan ke Surabaya Sehingga otomatis pimpinan pusat menjadi kosong Pada tahun pertama 942, pecah perang dunia, dan Jepang masuk secara mendadak ke Indonesia Dan SHPSC menjadi berhenti sementara Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Lentera Hati Martono, silahkan subscribe dan tekan loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video lainnya Bisa juga tonton video kami lainnya yang sudah di-upload Semoga bermanfaat Pada tahun 1943, oleh pemerintah Dainipon telah diizinkan kembali adanya latihan bela diri Bahkan pencaksilal agar dihidupkan kembali di bawah suatu ikatan dengan nama Sitai Kukai Dim BP, Suwarno ditunjuk sebagai pimpinan pelatih kota Perkumpulan pencaksilat di Madiun yang tergabung dalam Sitai Kukai pada saat itu adalah Satu, Setia Hatel Jongo, di bawah pimpinan BP Mustomo Dua, Fesha Piesi, di bawah pimpinan BP Suwarno Tiga, Tuhutekat, di bawah pimpinan BP Subeni Empat, Budin Ing Tarung, di bawah pimpinan BP Jarmine Lima, Pas Andalas, di bawah pimpinan BP Ilyas Enam, Pecut Jakarta, di bawah pimpinan BP Biran Tujuh, Sadewa, di bawah pimpinan BP Panji Suryonitiha Satujo Delapan, Sumarah, di bawah pimpinan BP Musirin Sembilan, Cimande, di bawah pimpinan BP Wirya dari Cianjur Pada tahun 1948, BP Kihajar Harjo Oetomo sakitnya bertambah parah Maka beliau memanggil saudara-saudara untuk berkumpul dan mengamanatkan tiga hal, yaitu Satu, kumpulkan saudara-saudara tunggal kecer Dua, buat, ah wadah baru yang kuat Tiga, lestarikan ajaranku Disepakati saudara Soetomo Mangko Ejojo sebagai saudara termuda yang ditunjuk menjadi ketua untuk mengumpulkan saudara tunggal kecer Saat itu Bapak, Suratno Surengpati mempunyai ide, untuk mengubah bentuk perguan menjadi organisasi dengan nama Persaudaraan Setia Hati Terata Tahun 1951, tepatnya tanggal 25 Maret diadakan Deklarasi Pendirian Persaudaraan Setia Hati Terata, PSHT Nama Persaudaraan Setia Hati Terata merupakan usulan dari Bapak Suratno Surengpati sejak tahun 1948 Tempat deklarasi di rumah saudara Santosa Jalan Dr. Sutomo No. 76 Madion Diikuti oleh 30 kadang setia hati, antara lain RM Sutomo Mangkujoyo, Santo Sakarto Atmojo, Irsad, Harjo Pramojo, Harjo Majoet, Raden Sumaji, Raden Bambang Sudarsono, Jedro Darsono, Sugiyarto, Sumo Sudarjo, Arsidin, Harjo Giring, Harjo Wagiran, Harsono, Badini, Suharyo, Utomo Mulyoprojo, Hadiwijoyo, Umar Karsono, Salio HS, Muntoro, Sulaiman, Sumodiran, Sukiman, Makun, Sayogyo, Asmadi, Darmadi, Suyono, Asmungi, Sastro Basuki Hari Alat Pahing tanggal 18 April 1952, Bapak Ki Hajar Harjo Oetomo wafat Karena jasa-jasa sebagai perintis kemerdekaan, beliau mendapatkan pensiun sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itulah dulur-dulur Sejarah yang dapat kami sampaikan Bagi dulur-dulur yang berbeda Mendapat atau berbeda sejarah Yang mendapat sejarah yang berbeda Yuk mari kita berdiskusi Bisa berdiskusi dengan chat Atau menulis di kolom komentar Atau kita bisa berdiskusi langsung Ngobrol bersama Dimana kita tentukan Enaknya dimana kita ngobrol bersama Terkait secara sejarah Dan kalau bisa mari kita Menyampaikan sejarah berdiskusi dengan Fakta-fakta atau data-data yang Ada Untuk sumber-sumber Yang saya sampaikan Insya Allah saya punya Saya bisa menyebutkan Sejarah yang saya terima itu dari siapa Terus selain dari orang langsung Dari Kangmas A, Kangmas B Saya juga punya satu dasar Yang ini buku Jadi mari kita berdiskusi bersama Sementara itu dulur-dulur-dulur Mari kita jaga persaudaraan Saling asah, saling asih, saling asuh Saling menghamat-hamati bersama Itu saja Terima kasih Bagi tulur-dulur yang belum subscribe Mohon subscribe Supaya channel kami Bisa berkembang Dan Kami bisa meneruskan Edukasi ini Apabila bermanfaat Silahkan di Share Dibagikan ke tulur-dulur yang lain Juga Saya terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam persaudaraan Jatirate Jaya Sampai jumpa selamat menikmati